Kinerja lima tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Seorang warga Pandeglang Banten berinisial OP dikirim petugas Satuan Resurse Kriminal Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta setelah berupaya menyelundupkan peri lobster ke luar negeri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat, hingga petugas berhasil mengamankan pelaku bersama parang bukti saat melintas di depan kantor Airnav Indonesia di Jalan Haji Juanda Kejamatan Neglasari, Kota Tangerang. Wakap Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Sipayung, dalam kelar perkara pada Jumat 4 Oktober mengatakan, dalam pengungkapan ini, jajarannya mengamankan seorang pelaku berusia 42 tahun dengan parang bukti berupa benih lobster sebanyak 85.129 jenis mutiara dan pasir yang nilainya mencapai 3,5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster akan kembali dilepas ke alam, yakni di kawasan perairan pantai Anyer, Serang Banten. Kita akan melakukan upaya untuk penyelamatan bersama dengan PSDKP dan Balai Karantina, sehingga nanti benih lobster itu masih bisa kita harapkan untuk bisa tumbuh dan kembang, sehingga kemudian nilainya bisa jauh lebih baik apabila nanti sudah besar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang ada di pesisir pantai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan undang-undang tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman dokumen pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024.